Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno membeberkan strategi jika dirinya menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024. Sandi akan fokus menciptakan lapangan pekerjaan serta harga barang yang murah. Hal ini disampaikan Sandi saat acara Silaturahmi bersama dengan Kadar P3 di Nusa Tenggara Barat. Sandi menjelaskan jika strategi dirinya menjadi calon wakil presiden akan fokus pada bidang ekonomi juga stabilitas harga pangan. Sandi pun menyinggung mengenai event balap motor kelas dunia MotoGP di sirkuit Mandalika yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat NTB. Saya menyerahkan semuanya kepada pimpinan partai politik, Samina, Pak Atoknya. Jadi saya sudah menyampaikan tema ekonomi hijau yang akan menjadi kontribusi dan sumbangsi dari P3 untuk pemenangan Ganjar Plano dan kerjasama politik kita dengan PDI Perjuangan. Ini kita harapkan bukan hanya mencari jabatan, bukan hanya mencari kekuasaan, tapi bagaimana kita mengedepankan pengorbanan dan pengabdian.